yo guys kembali lagi di channel gue ziot kali ini ziot masih akan memainkan game toram online oke gue sudah ada di dalam game dan di video kali ini gue mau menunjukkan ini sebenarnya sih bisa dibilang video receh ya atau semacam dibilang mungkin ya cemen lah terlalu ini bang terlalu sederhana mungkin gitu ya cuman kalau bagi para pemain yang baru main patokan gue gini loh ya pertama patokan gue kalau seandainya ada yang baru main player baru main ya kalau mereka sudah merasa kok gini ya kok gini ya kok gitu ya kok gitu ya gitu bisa-bisa mereka itu kan langsung cepet bosan gitu ya langsung ah susah juga nih kalau kita leveling mulu ya akhirnya ketika kalau kita mau level up susah gitu akhirnya dia udah berhenti main ngerah ya nggak main padahal di toram sendiri ini banyak-banyak fitur yang bisa dimanfaatin gitu ya salah satunya adalah fitur membuat rumah ya kan gue bikin karakter nih ya bukan bikin ini gue punya karakter-karakter belama sebenarnya punya temen gue juga yang gue pinjam terus gue ganti namanya gitu ya karena outnya waktu itu lumayan masih ada 15 out gue ganti aja namanya pakai nama gue tapi dia juga nggak apa-apa kok dia masih suka mainin cuman kan jarang aja mainin gitu ya jadi di video kali ini gue akan menunjukkan karakter kalian membeli rumah ya untuk apa sih rumah itu bah sebenarnya ya kan ya rumah itu kita nantinya bisa membuat berbagai macam perambotannya masuk kita tuh kayak mendekor rumah ya kalau di game-game lainnya kan juga ada ya kayak semacam di Dragon Raja tuh ya juga membuat rumah tapi kalau itu rumahnya rumah udah udah nyata ya udah kayak rumah nyata ya kalau di toram kan rumahnya rumah masih dua dimensi gitu ya 2D dan tetep seru ya karena di terus banyak juga kegunaannya gitu ya di apa kalau kita membuat rumah salah satunya aja deh yaitu yang pertama kita bisa membuka ataupun menaruh hewan peliharaan kita bisa memakai pet gitu ya di rumahku ini kalau kita sudah punya rumah kita otomatis bisa menyimpan pet gitu ya dan yang kedua itu kita bisa memasak efek buff dengan membeli kompor ya harus punya kompor dulu terutama gitu ya efek buff yang ada di kamarku ini berhubungan dengan hasil panennya ya kalau hasil panennya bagus banget saat kita masak pun akan menghasilkan buff yang bagus efek buff yang bagus gitu jadi kalau menurut gue harus punya sih kamar ini harus punya ya di sini gue akan contohin nih pertama kalian tuh kalau yang belum tahu ya ini video yang bagi yang belum tahu yang main baru jadi kalau yang udah hatam yang udah selesai yang udah tahu banget game ini ya di skip aja nggak apa-apa oke langsung aja ya next kita pertama ke terminal ya ke ini lalu kita klik ke kamarku nah di sini tuh membutuhkan 10.000 spina ya 10.000 spina oke jadi kalau kalian mau mengumpulkan spina mau mengumpulkan spina ya kalian bisa ya dengan berdagang aja dulu ya farming kayak di kalau masih di level menang ke bawah itu bisa aja kalau farming di gunung misel ya ada di video gua kalau kalian mau cek ada di video gua farming di gunung misel itu bisa lumayan pendapatannya ya 10.000 mah cepet lah ya cepet banget kalau sekarang gue nggak bisa nyuruh untuk jual save point karena sekarang kan dimapasin sudah ada baru tuh jadi kalau jual save point itu kayak takutnya sih nggak laku gitu ya ya jadi farming-farming aja lah gampang kok ngumpul 10.000 itu ya 10.000 spina tuh gampang kalau kalian sudah punya langsung kalian beli ayo beli oke setelah di lahannya kita bertemu dengan ini penjual tanah kita beli sama dia langsung pakai pikir-pikir dulu ya memang harganya segitu ini otomatis kita mempunyai fitur ini tuh ya berubah ya jadi kalau kita nanti punya pet ya kalian bisa disini pengaturan piaraan ya tuh nanti akan gue contohin dia beli pet ya kalau masih ada sisa uangnya ya disini pengaturan partisi rumah ya ini membuat kalau kalau masih pertama masih kecil tapi bisa dibesarkan ya lahannya bisa dibesarkan tuh kalian bisa pakai aux tapi gak ngasih kalau pakai aux sayang pakai spina aja gitu ya butuh berapa spina gitu ya kalau ini buat contoh nggak usah ya dan kalau ini adalah ini untuk titik masuk artinya kita pertama kali muncul tuh dimana gitu ya dan sini bisa ini bagian rumah dalam ya misalnya kita bikin aja dulu deh kita penuhin dulu ya oke kita taruh pintu disini ya terus jendelanya disini dinding dalam misalnya kita mau sekat tembok ya kita mau sekat tembok sekat tembok kamar misalnya ini bisa nih tuh ya jadi nanti pintunya tuh di sebelah sini nih pintunya ya nah oke jika sudah seperti ini kita coba masuk ke dalam rumah nah ini adalah rumah kita ya rumah pertama jadi kalian bisa masuk sini tuh kan nah misalnya kalian mau bikin kamar disini ya kamar kalau mau bikin dapur juga bisa ya oke kalau masih kalau masih mode view mah bisa nembus ya tapi nanti kalau sudah dimasuk ke mode eh ini kalau mode edit masih tembus-tembus tuh ya batas dindingnya tapi kalau sudah masuk mode view mode lihat udah nggak bisa ya ini ini udah seperti tembok kali gitu nantinya dari sini ada renovasi rumah ya renovasi rumah itu kita bisa membeli bahan-bahannya untuk membuat dinding ya untuk membuat dinding yang lihat dinding luarnya seperti yang banyak yang macam-macamnya terserah nah ya mau beli apa dan atapnya juga bisa diganti jendelanya juga bisa diganti pintunya juga bisa diganti ya dan bagian dalamnya ini lantainya ya lantai banyak sih banyak yang bisa diubah terus dinding dalamnya juga bisa diubah ya pernah gua bilang kalian kumpulin bahan material karena penting untuk membuat rumah atau perabotan rumah ini karena ini ya nah kalian lihat di sini ya logang kain fauna kayu obat dan mana ini penting banget ya kalau kalian tinggikan untuk membuat bahan-bahan rumah tapi ada juga bahan-bahan rumah yang dibuat dari misalnya kertas sobek misalnya aja ya misalnya kertas sobek terus kain sobek misalnya gitu membutuhkan bahan-bahan tertentu ya bukan bahan material aja tapi bahan material juga dipakai bahan tertentu juga dipakai gitu ya nama-nama itemnya jadi kalian cari itu nama apa itemnya dimana gitu letaknya ya nah kalau ini kan semuanya kan dari bahan ini ya apa yang material ya produksi kayu dan mana tapi ada juga yang bisa nah ini kayak gini kainnya ini kainnya ini kain biasa material ya tapi di surai kuning ya nah kunsternya kuningnya dimana carinya tinggal kalian cari aja cari item tuh bukit harde bisa lipan nama monsternya jadi seperti itu ada beberapa item yang menghabiskan kita mau apa mencari item musuh gitu ya drop item mobs oke aku beli kompor ini nah ini sebenarnya sih wajib aja punya yang pertama kalian harus mengubah 10.000 poin logam kalau kalian sudah punya ini kalian langsung aktifin aja kebunin nanti ya nah ini kalau gua sudah mau beli pack kita upload dulu ya tuh keluarkan biaraan oke keluarkan nah langsung ada ya nanti aja lah yang namanya mah ya tuh langsung dikasih makan harus dikasih makan ya kalau mau sih yang ini aja full 3000 tapi kalau nggak punya ya kalian pakai yang rendah aja ya ya jadi seperti ini semuanya ya gua harap sih kalian memanfaatkan fitur ataupun keberadaan kamarku ini ya karena sangat berpengaruh gitu ya untuk kelanjutan game kalian bisa jadi kalian tuh lagi bosen apa farming ataupun main mana itu kalian bisa mendekor rumah kalian besarin dulu lahannya ya setelah itu ya kalian acak-acakin dulu kalian acak-acakin kalian bangun sendiri rumahnya seperti ini dan kalau kalian mau kembali ke kamarku ya kalau kalian mau di privat privat aja ya kalau di pabrik-pabrik privat privat lalu kalian pilih ke view mode ya kalau kalian sudah mau melihat-lihat gitu ya temboknya juga udah nggak bisa ditembus tuh ya jadi kalau kalian bisa tiduran pakai apa ngasur bisa jadi seperti ini model view dan juga model edit oke guys kayaknya cukup selesai pertemuan kita di apps kali ini di game Toram online ya mungkin ada sedikit rekeh ya penjabaran ataupun apa konten gua kali ini cuman gua berharap ini gua sekali lagi merangkul pemain-pemain baru yang baru-baru main Toram online supaya kalian tahu ada fitur ini jadi kalau bisa manfaatkan ya karena kita nggak perlu yang namanya selalu upload yang untuk yang level tinggi ya kalau seandainya tidak ada player baru Toram bisa dipastikan bisa menyusul game-game yang lainnya gitu ya dan itu bahaya banget jadi gua sebisa mungkin akan menjaga yang bawah juga ya walaupun banyak youtuber yang bermain Toram yang high level ya nggak apa-apa sesrah tapi gua akan memainkan juga yang level pemulanya karena ini sangat penting juga untuk yang baru-baru main gitu ya dan gua nggak sembarangan kasih pemula emang semuanya item-itemnya pun gua akan kasih lihat yang bener-bener yang mas pemula yang bisa dijangkau gitu oke jadi seperti itu aja dan juga yang kemarin bilang bang mainin Ragnarok gitu bang udah gua coba kemarin mainin ya ternyata aduh gua nggak suka banget sama game yang semi-auto ya yang semi-auto tuh gua paling nggak suka sih tapi sih gua udah gua coba kemarin untuk mendapatkan jobnya itu untuk menghanti jobnya itu harus level 10 juga gitu harus level 10 dulu baru kita bisa berkali-kali job ya ya kalau kalian ikutin aja sih jangan ceritanya kayak gitu aja sih pokoknya gampang lah kalau game-game semi-auto gitu ya makasih sekali lagi jangan lupa subscribe ya dukung terus channel Zio kita ketemu lagi ya di next episode babong sampai jumpa happy weekend selamat menikmati